Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan Buka bersama saya di Titus Wasal yang ketiga Mulai dari yang kelima Pada waktu itu, dia telah menyelamatkan kita Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan Tetapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali Dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh roh kudus Sampai hari ini, roh kudus tetap bekerja Setelah kita mengalami kelahiran kembali Setelah kita menjadi orang yang dipilih Tuhan Kita mengalami kelahiran kembali Roh kudus terus mengerjakan pembaharuan di dalam hidup kita Setiap hari, pembaharuan itu sedang Tuhan kerjakan Semakin hari, semakin kita dibentuk dibawa menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Tetapi dalam perjalanan perubahan ini Kita salah mengerti seringkali Kita salah persepsi Kita pingin orang lain berubah Kita pingin orang lain menjadi seperti yang kita mau dan kita ingin Kalau orang lain itu kita dapati Tidak seperti yang kita mau dan kita ingin Akhirnya kita kecewa Kita berusaha merubah orang lain seperti yang kita mau Padahal Tuhan sendiri yang mengerjakan perubahan itu Roh kudus sendiri mengerjakan Setiap orang berbeda-beda Bagian kita adalah memberi hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan Untuk setiap hari bisa dirubah terus Semakin menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Bagaimana caranya Tuhan merubah? Baik proses Tuhan berhadapkan orang sekitar kita Tuhan berhadapkan dengan suami yang mungkin hari ini belum berubah Jangan tuntut suamimu berubah Tuntut sendiri kelakuanmu yang berubah Kalau ada pasangan hidup yang masih hidupnya ngawur Hidupnya tidak di dalam Tuhan Hidupnya dalam kenajisan kekotoran Bapak ibu yang dengar firman ini yang berubah dahulu Jangan menuntut pasanganmu berubah Tapi engkau sendiri minta roh kudus Kemampuan untuk berubah terus menjadi serupa Seperti yang Tuhan mau Nah kita ini untuk berubah itu gak mau Biasanya susah Karena cenderungan kita gak mau mengalami perubahan-perubahan itu Kita cenderung melakukan hal yang sama terus Ketika mengalami perubahan rasanya ini gak enak Tetapi itu yang harus kita alami Karena perjalanan bersama Tuhan itu progres Naik step by step Menuju seperti yang Tuhan mau Menuju destinasi ilahi Kalau kita gak berubah Kita akan susah Ngikutin apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan Tuhan itu mau pakai orang di sekitar kita itu Orang-orang di sekitar kita itu untuk merubah hidup kita Tetapi kita harus memiliki respon yang benar Jangan sampai kita memiliki respon yang salah Karena Tuhan merubah kita Selalu melalui kehidupan, kenyataan Orang di sekitar kita Atau kejadian-kejadian yang kita alami Ketika kita memiliki respon hati yang benar Sikap hati yang benar Kita meresponnya dengan baik Tuhan pelan-pelan ubahkan Makanya dalam setiap proses itu Kita harus mengalami kemenangan Ketika diproses dengan suamimu Engkau harus mengalami kemenangan Diproses keuangan Diproses dengan tetanggamu Dengan bosmu Dengan pembantumu Dengan sopirmu Dengan siapapun kita diproses Kita harus mengalami kemenangan Ketika kita ini Memberi hati kita Memberi hidup kita Memberi sepenuhnya untuk Tuhan Tambah hidup kita semakin diubahkan Menjadi seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan Kalau tidak kehidupan kita Tidak akan mengalami beriktu dan terobosan Banyak sekali orang bertahun-tahun Enggak ngalami apa-apa Tapi menuntut orang lain berubah Pengen ngalami beriktu dan terobosan Dalam keluarganya Tetapi tidak ngalami Karena tidak mau ngambil keputusan Untuk melangkah dahulu Kalau kita mau melangkah dahulu Untuk berubah Menjadi serupa segambar dengan Tuhan Tuhan sendiri juga akan beracara Tuhan sendiri akan bekerja Dengan caranya yang ajaib Tuhan ubah hidup kita Dan Tuhan ubah hidup orang di sekitar hidup kita Tapi kalau orang lari dari proses yang ada Enggak mengalami Proses Yang Tuhan izinkan Dia lari dari kenyataan Dia tidak akan pernah mengalami kemenangan Bagian kita hari ini hanya mengikuti Apa yang Tuhan mau Tuhan inginkan saja Sebenarnya Tapi banyak orang Salah bereaksi Ketika diberadakan dengan hal yang buruk Hal yang gak enak Diberadakan dengan orang yang gak sejalan dengan kita Orang yang benar-benar membentuk hati kita Kita reaksinya salah Kalau reaksi kita salah Kita gak ngalami kemenangan Kita gak ngalami breakthrough Dan gak ngalami terobosan Justru kita akan mengulang terus Dengan proses dan kejadian-kejadian yang sama terus Bagian kita ini harus ngerespon Segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita Itu sebagai proses Untuk kita berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan Saya gak habis pikir dengan orang-orang yang ikut Tuhan Bertahun-tahun ikut Tuhan Bahkan ikut pelayanan Ikut terlibat Dalam dunia pelayanan Tapi karakternya gak berubah Karakternya masih buruk Karakternya masih kedagingan Penuh emosi dan amaran Bagaimana mungkin Orang model kayak begini Akan mengalami peninggian yang datangin dari Tuhan Malah jadi batu sandungan Kita ini setelah ikut Tuhan Mengalami kelahiran baru Perjalanan proses yang perjalanan yang harus kita alami Adalah proses pembaruan Yang dikerjakan oleh roh kudus Dalam hidup kita Step by step Hari demi hari Bulan demi bulan Tahun demi tahun Kita akan ngalami proses Ngalami benturan Ngalami hal yang gak enak Ngalami hal yang buruk Itu bagian dari proses Supaya kita ini semakin hari semakin berubah Seperti yang Tuhan mau Banyak orang Pingin suaminya berubah Tapi kelakuanmu gak berubah Kalau engkau pingin suaminya berubah Kelakuanmu sendiri yang berubah Sikapnya yang berubah Sakit pak Oh dia yang salah kok Kita yang disuruh bertobat Bagian kita adalah melakukan kebenaran Kita lakukan kebenaran Sisanya Tuhan yang kerja Kita hidupin kebenaran Tuhan sendiri yang sisanya akan kerjakan Kalau kita memiliki sikap hati yang benar Mau berubah Diubah dibentuk seperti yang Tuhan mau Tuhan akan urusin pasangan hidupmu Jangan ngotot Maumu sendiri Pakai caramu sendiri Untuk merubah orang lain Sampai kapanpun Orang itu tidak akan bisa berubah Sebelum kita ambil keputusan Untuk kita sendiri berubah Seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan Bagian kita hari ini Memberi hati kita Untuk diproses dibentuk Dan dibarui Dikerjakan oleh roh kudus Sesuatu yang baik di dalam kita ini Harus dikerjakan Kalau hati tidak Kita ini memiliki hati yang keras loh Selalu Merasa Benar Selalu merasa Hebat Selalu merasa Paling di atas Selalu merasa nomor satu Sehingga apa? Susah keras hatinya Ada orang-orang yang keras hatinya Keras sekali dibentuk Tuhan Orang model kayak begini ya Dari tahun ke tahun Tidak akan menjadi Orang yang semakin memiliki otoritas Dan kuasa Tapi menjadi orang yang sama terus Ketika kita ngalami Pembentukan Pembaharuan yang dikerjakan roh kudus Sikap hati kita ini harus benar dahulu Sikap hati kita harus lembut Relax Enjoy Nikmatin saja Bagian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita Kita alami Kita nikmatin Bukan malah Gerutu Ngomel Ngeluh Jalan terus sama Tuhan Mungkin ada orang yang sedang struggle Berjuang Pengen mengalami pemulihan Pengen keluarganya dipulihkan Jalanin Ubah hatimu Saya ini bertahun-tahun Belajar terus Dengan apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan Ketika Kita baru menikah Saya dengan istri saya baru menikah Kita banyak perbedaan Dari suku yang berbeda Kulit Warna kulit yang berbeda Semuanya sebuah berbeda Dan itu terjadi seringkali Benturan-benturan Dan saya ya percaya Dalam proses benturan itu Tuhan izinkan Untuk saya belajar banyak Supaya kita ini ngerti Ini bagian dari proses yang Tuhan izinkan Untuk memperbarai hidup saya Respon saya dulu harus benar Kalau respon saya salah Beberapa kali saya memiliki respon salah Waktu kita awal nikah Apa yang terjadi? Ribut Akhirnya apa? Kalau ribut Ya saling nuntut Kamu kok gak berubah Terus Istri saya nuntut Saya juga gak berubah Akhirnya gak telur Mau jalan keluar Perlahan-lahan Saya ngikutin apa yang Tuhan mau Roh kudus ajarin banyak hal Saya sendiri ternyata yang harus berubah Ketika saya mengambil keputusan untuk berubah Ketika saya mengambil keputusan Untuk diproses Dan nurut dalam proses itu Bukan bantah Bukan membenarkan diri Bukan melakukan pembelaan Saya ngikutin apa yang Tuhan mau Pelan-pelan istri saya diubah Tuhan Diubah Tuhan Enam tahun pernikahan kami Isinya gegeran Sering ribut Kita pelayanan Kita ngelaini pelepasan Terjadi kesembuhan Dan lain sebagainya Mujizat terjadi Urapan tebal sekali Tetapi Karakter kami dibentuk Saya dengan istri saya dibentuk Dan Itu membuat Sampai hari ini Kita berjalan Ngikutin apa yang Tuhan mau Nah Waktu proses pembentukan itu Kita harus memiliki respon hati yang benar Ketika saya mau Ambil keputusan secara pribadi Harus berubah Ngikutin apa yang Tuhan mau Ngikutin apa yang Tuhan inginkan Eh Pelan-pelan istri saya dirubah Sampai hari ini Kita gak pernah ribut Kita udah nikah udah Hampir 20 tahun Kita gak pernah ribut Gak pernah gegeran Kita nikmatin pernikahan kita Ini menjadi pernikahan yang bahagia Kita saling ngerti Kekorangan kekurangan Toh kalau ada silang pendapat Selisih pendapat Kita cepat selesaikan Kenapa Saya memilih Mengambil keputusan Untuk saya berubah dahulu Ketika saya ngerti kebenaran Karena saya ngerti kebenaran Saya yang jadi hamba Tuhan Istri saya bukan hamba Tuhan Yang jadi hamba Tuhan Saya Saya yang lebih banyak ngerti firman Ketika saya ngerti firman Saya dituntut banyak Untuk melakukan firman Saya lakukan saja Ternyata Tuhan kerjakan Sesuatu dalam hati istri saya Akhirnya Kita menikmati hidup Dan bahagia sampai hari ini Tapi banyak orang Bereaksi salah Ketika Terjadi pembentukan Ketika mungkin Pasangan hidupmu Belum berubah Dan kamu tuntut Pasanganmu berubah Seperti yang kamu mau Kecewa nanti gak akan berubah Lakukan bagianmu Kamu sendiri yang berubah Ngikutin tepat Seperti yang Tuhan mau Tuhan inginkan Memang gak enak Siapa bilang enak Daging gak enak Daging rasanya mau Berontak Rasanya mau njerit Loh kok aku ngalami seperti ini Kok Dia yang salah kok Saya yang suruh minta maaf Dia yang salah kok Saya yang suruh bertobat Selalu daging akan Menuduh Mengintimidasi Daging ini akan selalu Berbicara Dan berontak Tetapi ketika Kita yang memiliki Sikap hati yang benar Respon yang benar Kita lakukan bagian kita Ternyata Tuhan Lakukan bagiannya Tuhan Ketika Kita berubah Hati kita Kita mau Ambil komitmen berubah Ternyata Hati pasangan hidup kita Dirubah Tuhan Dengan caranya yang ajaib Nah kita kan Meski terbuka Dalam setiap Kejadian yang kita alami Dalam proses yang terjadi Yang kita alami Setiap hari Itu ada bagian Tuhan Di dalamnya Untuk mengerjakan Sesuatu yang baik Dalam kehidupan kita Kalau kita menghadapi Masalah persoalan Tekanan impitan Itu bagus Buat kita Tuhan sedang Mengerjakan Pembaruan dalam hati kita Kalau respon Hati kita benar Kita akan naik level Kalau respon kita salah Kita akan ngulang Tergantung Bapak Ibu mau ngulang Bertahun-tahun Tidak mengalami perubahan Atau mau naik level Kalau mau naik level Ya sikap hati kita Harus benar Berjalan Tepat seperti yang Tuhan mau Gandeng Tuhan Bergantung sama Tuhan Ngikutin apa yang Tuhan mau Dan Tuhan inginkan Bukan kita jalan Kita sendiri Mau kita sendiri Enak kita sendiri Kalau kita ini hanya Sekedar ngikutin Ego dan hawa Nafsu kita Kita jalan Semau kita sendiri Tuhan inginkan Tuhan inginkan Karena daging Kecenderungannya Melawan keinginan roh Ketika terjadi Pemberuntukan Pembentukan Dalam proses Pembaruan Rasanya Daging ini Pengen teriak Dan jerit Selalu melawan 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 Kita belajar Tunduk Ngikutin aja Proses yang Tuhan inginkan Hatimu dirubah Tuhan Tambah hari Hidupmu berubah Kelakuanmu berubah Sikapmu berubah Karaktermu berubah Kata-katamu berubah Keputusanmu berubah Tiba-tiba ada Penguasaan diri Pengendalian diri Tiba-tiba hidupmu Memiliki sikap hati Yang benar Sungguh dihadapan Tuhan Semakin hari Hidupmu Semakin didapati Menyenangkan hati Tuhan Berjalan seperti Apa yang Tuhan mau Dan Tuhan inginkan Ini baik proses Ini perjalanan kita Setiap hari Setiap hari Setiap hari Setiap hari Setiap hari Makanya respon Setiap kejadian yang ada Yang terjadi dalam hidup kita Kita harus memiliki Respon yang benar Jangan-jangan Kejadian itu Dijinkan Tuhan Untuk pembaruan Lewat proses-proses Yang tidak enak Ternyata Tuhan Lihat nih Respon hatimu Benar apa enggak Tuhan mau baharui kita Bagaimana Tuhan Membarunya Pasti kita tidak Dibenturkan dengan banyak hal Sikap hati kita harus Tetap Tepat Seperti yang Tuhan mau Dan kita harus memilih Untuk melakukan Seperti yang Tuhan mau Supaya kita naik level Banyak orang Kristen Tidak mau naik level Terus muter dalam Persoalan yang sama Terus dari tahun ke tahun Tidak mengalami kemenangan Masalahnya itu Itu terus Muter-muter Terus ngulang lagi Terus ngulang lagi Akhirnya tidak mencapai Destinasi ilahi Hanya muter sekitar Kelemahan Muter sekitar Kekurangan Muter sekitar Kedagingan Muter sekitar Hawa napsu Tidak bisa naik level Bersama Tuhan Tidak bisa Masuk dalam dimensi Kedalaman dengan Tuhan Karena apa? Muter terus Gagal terus Dalam persoalan yang sama Koreksi hati kita Minta Tuhan terus Perbaharui hati kita Sampai kedalaman Batin kita ini Yang di dalam Batin kita ini Harus sejalan Sepikir Seiya sekata Seperti yang Tuhan Mau dan Tuhan inginkan Ikutin proses Pembaharuan itu Step by step Pola pikirmu Cara pandangmu Perasaanmu Kehendakmu Kemauanmu Harus Ngikutin Apa yang Tuhan inginkan Baru Kita akan menikmati Semua kebaikan Dan kemurahan Tuhan Kita akan menikmati Perjalanan hidup kita Ngalami Sesuatu yang ilahi Kita Menikmati Kebajikan Dan kemurahan Tuhan Hidup kita Tiba-tiba Naik level yang berbeda Tiba-tiba Orang akan banyak Datang kepada kita Untuk belajar Karena ternyata Kita menang Dalam berbanyak hal Kita ini harus menang Dalam banyak hal Yang terjadi Dalam hidup kita Coba perhatikan Semua kejadian Yang terjadi Dalam hidupmu Masing-masing Itu harus diperhatikan Dari sana Kalau kita memperhatikan Kita akan belajar Mengendalikan diri Dengan baik Kita memiliki Sikap hati yang benar Kita berkelakuan benar Kita akan memiliki Respon yang benar Tuhan akan naik Bawa naik terus Naik terus Kalau kita lulus Dalam satu proses Tuhan akan bawa naik level lagi Kita menang lagi Kita akan bawa naik level lagi Kita lulus lagi Kita akan dibawa naik level Perjalanan bersama Tuhan Itu naik Bukan turun Memang sesekali Tuhan Kadang Seakan-akan Dibiarkan kita Lewat lembah kekelaman Seakan turun Tapi sebenarnya Tuhan sedang Menguji hatimu Memproses hidupmu Tetap saja kalau jalan turun itu Dalam kegelapan itu Seakan-akan tidak ada jawaban Tidak ada pertolongan Tidak ada penyertaan Ternyata Tidak ada Tuhan menyertai Bagian Kita jalan terus saja Sama Tuhan Kalau diizinkan Proses peremukan Kita jalan ke bawah Ya nikmatin proses itu Yang terjadi Kalau Tuhan Maunya Tuhan itu Naik level setiap hari Naik level Hari ini berkemenangan Besok berkemenangan Hari ini hidup dalam kekudusan Besok dalam kekudusan Hari ini kita bisa Mengendalikan diri Besok lebih Mengendalikan diri Terus berlipat-lipat Setiap hari Hari ini kita doa Sejam besok ditambahin lagi Sejam 15 menit Besok ditambahin lagi Berjalan dalam kekudusan Setiap hari Berjalan dalam kemuliaan Tuhan setiap hari Berjalan dalam kemenangan Setiap hari Setiap hari Tambah hari Perjalananmu Ngalami breakthrough Dan terobosan Perjalananmu Tiba-tiba dipromosi Tiba-tiba Tanpa Kamu sadari Memiliki pengaruh Yang besar Memiliki dampak Yang besar Orang itu Kalau untuk merubah dirinya Sendiri itu Kadang susah Maunya nuntut Orang lain Berubah Dengerin baik-baik Sampai kapanpun Kita tidak bisa Merubah karakter orang Apalagi Coba-coba Merubah pasangan hidupmu Kamu malah kecewa Malah sakit hati Jangan pernah Merubah orang lain Rubah dirimu sendiri Kita dipanggil Bukan untuk merubah orang lain Kita dipanggil Menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Memiliki respon hati Yang benar Memiliki sikap hati Yang benar Ketika kita memiliki Sikap hati Yang benaran respon Hati yang benar Di hadapan Tuhan Tambah hari Hidupmu Di bawah Naik level Yang berbeda Dalam tingkat Pengurapan yang berbeda Dalam kuasa Allah yang berbeda Dalam hadirat Allah yang berbeda Tiba-tiba Dampaknya Begitu besar Sekali Orang-orang model Kayak begini Orang yang mengalami Kemenangan Orang model Kayak begini Adalah orang yang mati Terhadap dirinya sendiri Ngikutin proses Peremukan dalam hidupnya Tanpa berontak Tanpa ngocek Bapak ibu Kalau engkau sedang Melalami proses Pembentukan Jangan Membenarkan diri Jangan Menganggap dirimu Paling benar Dan coba cari Kambing hitam Untuk menyalahkan orang lain Nikmatin proses itu Bersyukur saja Nikmatin saja Jalan saja Sama Tuhan Semuanya ada Hitung-hitungan Di hadapan Tuhan Kalau kita bersikap Tepat seperti apa Yang Tuhan mau Hidup dalam kekudusan Hidup dalam kesucian Tuhan akan bawa kita terus Tuhan akan ada Perhitungan Atas kehidupan kita Tuhan akan bawa kita Naik level yang berbeda Dalam pengurapan yang beda Dalam pengaruh yang berbeda Tiba-tiba Kelakuan sikap Dan karaktermu Berubah menjadi Serupa segambar Dengan Tuhan Jalan Bersama Tuhan Setiap hari Mengizinkan Tuhan Memperbarui semua Kejahatan Dalam diri kita Yang setelah kita Mengalami kelahiran baru Yang baru adalah Manusia roh kita Tapi jiwa kita ini kan Banyak sekali luka Di masa lalu Jiwa kita Itu pikiran Perasaan kemauan Kehendakmu Yang tidak sejalan dengan Tuhan Harus diluruskan dengan Tuhan Harus diluruskan dengan Tuhan Harus diluruskan dengan Tuhan Nah Itu yang harus dipubah Itu yang harus diperbarui Itu yang sedang dikerjakan Roh kudus dalam hidup kita Kalau roh kudus Mengerjakan sesuatu Dalam hidup kita itu Tuhan itu punya rencana Punya maksud Untuk kita dibawa Naik level Dalam tingkat iman Yang berbeda Dalam pengurapan Yang berbeda Perjalanan hidup kita Semakin hari Semakin menyenangkan Hati Tuhan Kita akan mencapai Destinasi ilahi Sampai garis akhir Kita akan didapatin Menyenangkan hati Tuhan Prokutin proses Pembaruan Yang sedang dikerjakan Roh kudus Proses itu Yang akan membawa kita Naik dalam tingkat iman Yang berbeda Dalam pengurapan Yang berbeda Dalam kuasa Allah yang berbeda Dalam hikmat Pengertian Dan pengetahuan Yang berbeda Jalan terus Sama Tuhan Nikmatin Prosesmu Sambil Menyenangkan hati Tuhan Bukankah Tujuan akhir hidup kita Menyenangkan hati Tuhan Bukankah Tujuan dari semua Yang kita lakukan Dan kerjakan Menyenangkan hati Tuhan Kita tidak akan Didapati menyenangkan Hati Tuhan Kalau kita gak ngikutin Apa yang Tuhan mau Jangan memiliki Respons yang salah Ketika roh kudus Kerjakan Pembaruan Dalam hidupmu Dan ternyata Engkau Ditajamkan Lewat orang lain Besi menajamkan Besi manusia Menajamkan Sesamanya Jangan banyak komplit Lakukan yang terbaik Kalau kau pengen Melihat suamimu berubah Layani yang terbaik Kasih senyum yang terbaik Layani diranjang Yang terbaik Kasih Pelayanan yang terbaik Kasih senyum yang terbaik Kasih cintai Miliki pasanganmu Pak Pasangan saya ini menyebalkan Lakukan bagianmu Kalau kita melakukan Bagian kita Sisanya Tuhan Yang akan melakukan Bagiannya Ketika kita mau Ambil komitmen Merubah hati kita Merubah sikap kita Merubah kelakuan kita Tuhan juga merubah Kelakuan dan sikap Serta karakter Pasangan hidupmu Amin Jangan Mengotot Pengen merubah terus Pengen ini Pengen itu Nanti kamu capek Kamu lelah Bisa-bisa Kamu malah kepahitan Enikmatin aja Pak Dia udah belum bertobat Cintai Kasih Layani yang terbaik Sering bilang I love you Tabur kebaikan Dan kemurahan Tabur cinta Terus Terus Lakukan Lakukan Nanti hidupmu berubah Kelakuanmu berubah Tiba-tiba pasanganmu berubah Amin Jalan sama Tuhan Nikmatin proses sambil tertawa Karena Alkitab ngomongkan Yang menangis sambil menabur penih Pulangkan membawa berkas bekasnya sambil tertawa Powerful kan Tuhan berjanji kok Apapun yang Bapak Ibu hadapi hari ini Tabur Sambil Menabur penih Menangis sambil menabur penih Menabur kebaikan Menabur Perhatian Nabur Kasih sayang Suatu hari Kau akan menuai Pemulihan yang dahsyat dari Tuhan Jaga sikap hatimu Jangan bersikap salah Jangan bereaksi salah Tuhan Sedang mengerjakan pembaruan Hari demi hari Untuk kita mencapai destinasi ilahi Menggenapi rencana Allah Dan didapati menjadi orang yang Menyenangkan hati Tuhan Amin Tutup matamu Tutup Alkitab Kita berdoa Bapak terima kasih Buat firmanmu Kami terima kasih Dengan darah anak domba Allah Tuhan Terpahat dalam Loh batin kami Yang dalam firman ini Mengubah hati kami Mengubah cara pandang kami Mengubah hidup kami Semakin hari Semakin diubahkan Terima kasih Tuhan Kami kembalikan segala hormat Pujian pengagungan Buat Raja kami yang mahmul Kami ucap syukur Kami percaya Anugerah dan kasih setia Tuhan Menyertai hidup kami Terus Berikan kemampuan kami Untuk peka Melihat Kekurangan dan kelemahan kami Untuk kami bisa berubah Menjadi seperti yang Kau mau dan Tuhan inginkan Mau berdoa Untuk orang yang sedang sakit Dan mengalami kelemahan tubuh Oleh bilur Yesus Oleh darah Yesus Jadi langkau tahir Jadi langkau sehat Jadi langkau sembuh Dalam Nama Yesus Kami berdoa dan ucap syukur Haleluya Amin God bless you Tutup mata Dipenuhi kemuliaan Rala bagah Namasku Kini minta Tuhan Tuhan korban pujian Kau saja Kau saja Yang suci Tuhan korban pujian Kau saja Terima kasih Tuhan korban pujian Terima kasih Tuhan korban pujian Tuhan korban pujian Ibnuhi kemuliaan Ibnuhi pujian Kami berikan padamu Tuhan korban pujian Tuhan korban pujian Kau saja Kau saja Yang suci Kau saja Yang suci Kau saja Kau saja Yang suci Kau saja Kau saja Yang suci Kau 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 Aku selamat Aku selamat Aku selamat Haleluya Aku selamat 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.